Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Amanda Cininta. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengunjungi pabrik pembuatan Metro Kapsul di Subang, Jawa Barat. Metro Kapsul diklaim berbiaya lebih murah daripada MRT dan Monorel. Jokowi mengunjungi pabrik Metro Kapsul yang telah mendapatkan penawaran dari pihak perusahaan yang berada di Subang, Jawa Barat ini untuk mencari moda transportasi umum yang andal, aman, dan murah. Metro Kapsul yang ditawarkan perusahaan PT Perkakas Rekadaya Nusantara sebenarnya bukanlah teknologi baru. Moda transportasi ini telah ada sejak 30 tahun lalu, namun diperbarui sehingga menjadi lebih modern dan berbiaya rendah. Berbeda dengan MRT dan Monorel, Metro Kapsul menggunakan jalur lebih kecil dan memungkinkan untuk dibangun di atas trotoar. Metro Kapsul bisa mengangkut 50 penumpang dan 19 ribu. Penumpang diperkirakan bisa diangkut dengan rangkaian 10 kapsul per jam. Saya kira semua kota bisa menggunakan kalau barangnya seperti ini. Karena apa? Murah. 30 kilo. 30 kilo. Hanya butuh 3 triliun. Hanya butuh 3 triliun. 3 triliun. Terima kasih.